Flutters adalah proses pengenjaran dari vitreus atau badan kaca, di mana kondisi kolagen yang berada di vitreus itu mengalami pengumpalan, sehingga tampak seperti bayangan rambut, bayangan koma, titik yang berkebaran, atau juga bisa seperti sarang laba-laba. Faktor resiko untuk terjadinya flutters, yang pertama adalah peningkatan usia. Jadi pada pasien dengan usia lebih dari 50 tahun, maka resiko untuk terjadinya flutters lebih tinggi. Kemudian pada pasien dengan diabetes, dengan aneh perdarahan, maka kasus flutters juga meningkat. Kemudian pada kasus infeksi, seperti ufitis posterior. Kemudian juga bisa pada pasien dengan retinal detachment, atau lepasnya sarap mata, bisa terjadi flutters. Kemudian juga bisa dalam kondisi kasus trauma. Pada dasarnya, flutters dapat berkurang sendiri, namun waktunya memang lebih lama, jadi berbulan-bulan. Apabila terasa mengganggu, silakan konsul ke dokter mata terdekat. Tindakan yang akan dilakukan bisa dengan baser atau dengan vitrectomy.